Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya ya udah satu bulan kita gak ngonten review soal hotel Karena kemarin puasa jadi kita milih stay aja di rumah Akhirnya kita ngebolang lagi guys Seneng banget deh akhirnya bisa nghirup udara puncak lagi Nah tapi di puncak kali ini kita hanya sekedar transit aja nih guys Jadi selama seminggu ke depan kita bakal ke Bandung Dan disini kita transit dulu Kita ada di Jimmers Mountain Resort Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 okei selamat menikmati 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 oke guys seperti biasa di akhir segmen pengen kasih tau soal plus minusnya dari jimmers mountain resort sebenernya jimmers mountain resort ini keren banget guys apalagi pemandangannya itu dapet banget view nya keren banget kita bener-bener kayak di atas gunung gitu tapi memang disini karena masih ada belum terlalu puncak masih di bawah jadi memang kabut belum turun belum dapet disini cuman untuk pemandangannya sebenernya kayak keliatan banget gitu puncak itu ada disitu gitu oke yang pertama mutip pengen kasih tau soal minusnya minusnya itu sebenernya kamar yang aku tinggalin itu kan adalah kamar standar kalau secara di traveloka harganya normalnya itu adalah 400 ribu menurut aku untuk seharga 400 ribu ekspektasi aku sih sebenernya nggak kayak gitu gitu jadi tipe yang aku tinggalin tipe standar dan kamarnya bener-bener standar gitu guys untuk kamar mandinya apalagi itu udah penuh bercak noda kayaknya memang harus ya di chat ulang di dempul atau ya segala macem itu harus di renovasi kayaknya sih kamar mandinya apalagi itu kan di bawah tangga jadi banyak kayak lumut-lumut gitu guys nah terus juga kayak interior dalemnya juga itu bener-bener standar banget nah jadi menurut aku untuk yang ingin mendapatkan kesan terbaik tinggal disini lebih baik pilih yang tipe kamar diatasnya ada diatasnya standar itu adalah deluxe itu masih tipe El Paso juga seperti yang aku tinggalin tapi dia punya pemandangan view yang lebih pemandangannya tuh lebih bagus ke arah gunung terus juga ada balkonnya gitu guys nah diatasnya lagi menurut aku sih yang lebih bagus lagi adalah tipe nih yang di samping sana itu adalah charleston charleston itu langsung menghadap ke kolam renang itu harganya juga masih worth it lah 800 ribu dan bisa untuk berempat kalau nggak salah ada lagi di sampingnya charleston itu ada Malibu itu juga sama harganya dan itu bagus dan ada juga Carmel Carmel aku nggak tahu sebutannya Carmel ya Carmel juga sama harganya 800 ribu dan itu bagus langsung menghadap ke kolam renang atau mau kamar yang terbaik ada disini di belakang ada tipe Manhattan itu adalah kamar suite harganya 2 juta 300 sampai 3 juta menurut Traveloka nah terus langsung aja kita bahas ke plusnya plusnya banyak banget guys aku sih pribadi seneng banget disini yang pertama tadi view nya keren banget yang kedua jadi disini tuh banyak aktivitas yang jadi nggak bikin boring lah gitu banyak aktivitasnya kayak bilyard terus juga ada karaoke room terus ada kayak anak-anak playground nah itu ada lengkap disini walaupun memang di charge lagi ya guys bayar lagi gitu tapi menurut aku sih nggak terlalu mahal kayak playground itu 30 ribu itu sepuasnya dan menurut aku sih itu salah satu nilai tambah disini gitu terus kayak spot hangout nya spot hangout nya tuh banyak banget jadi kalau kayak kita mau menghabiskan waktu bareng keluarga pengen ngobrol-ngobrol itu spot nya banyak banget guys jadi dikasih kayak banyak kursi-kursi gitu spot-spot nya ada di balkon-balkon nya juga jadi kita mau hangout nya tuh menghirup udara tuh kesannya tuh enak banget gitu lah guys oke udah jam 7 pagi muti nggak bisa lama-lama di gymers ini karena memang disini hanya hotel transit kita mau langsung pergi ke Bandung dan muti super excited banget ini untuk 10 tahun terakhir baru lagi kita mau ke Bandung yang pakai motor guys yes sebenernya sih pengen tadi road trip ke Bali langsung gitu cuman kayaknya memerlukan budget yang lumayan besar terus juga kayaknya butuh mental fisik dan segala macem jadi kita deket-deket dulu aja deh kita mau ke Bandung untuk sekitar semingguan dan disana kita akan pindah-pindah hotel untuk nge-review hotel-hotel disana jadi tetep pantengin terus channel aku komunikasi muti jangan lupa subscribe like dan share juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih